Hai Adil, Adil berperan sebagai binar ya dalam kehidupan Adil, binar itu bagaimana? Dalam hal binar ketika pertama kali aku baca skenario nya yang di-share dan juga penjelasan karakter tersebut yang cukup singkat, dari situ aku bisa banyak mengambil esensi dari keberadaan binar ini banyak yang bisa aku terasa sambungkan dengan diri aku sendiri. In a way, aku merasa dia sangat overwhelmed dengan kesibukannya dia sehari-hari karena dia hidup di ibu kota, dia bekerja sebagai influencer, dia merasa banyak kelelahan di dalam jiwa binar yang aku ngerasa aku bisa relate, aku bisa mengerti dia In a sense of way that I feel the same way working in this industry for years. Jadi disitu aku ngerasa aku bisa membantu untuk menghidupkan karakter binar ini untuk menjadi part di dalam film ini yang berbeda gitu. Karena begitu film ini mulai kita langsung berada di Papua dengan segala kegembiraan yang terjadi di tiga sekawan itu, aku merasa sosok binar ini ya aku bisa mengerti dia. Itu sih, kenapa akhirnya aku mengambil karena aku merasa banyak hal yang kita punya in common gitu. Jadi lebih mudah untuk memahami. Betul, bisa lebih mudah untuk memahami karena buat aku pribadi sebuah tantangan pastinya kalau misalnya memerankan suatu peran yang aku gak bisa relate. Seperti film aku sebelumnya dia udah menjadi seorang istri dari seseorang gitu dan punya segala problematika keluarga yang aku memang juga belum pernah rasakan itu berbeda rasanya memerankan sosok yang seperti itu. Tapi when it comes to binar aku merasa aku I get you so much in a way I can help you I can help bring you to life gitu sih. Salah satu lagunya kan ada risau ya. Betul. Menurut Ariel nih, risau itu gimana? Risau itu menurut aku ketika sekarang ini kamu nanya menurut aku kata risau itu seperti apa, menurut aku risau adalah salah satu hal atau perasaan yang wajar untuk dirasakan siapapun yang hidup di dunia ini ya. Iya. Dan itu adalah salah satu emosi, emosi itu kan gak selalu marah, emosi itu kan segala hal yang kita rasakan. Emosi yang harus kita nikmati. Karena di dalam kerisauan itu kita pasti menemukan hal yang lebih baik lagi setelah kita bisa melalui itu semua gitu. Jadi... Kadang-kadang tapi risau itu kayak ada anxiety juga ya dalamnya ya? Iya, anxiety pasti. Kata risau kan pasti berdekatan dengan kegelisahan gitu ya. Jadi ya itu, menurut aku hal ya ketika kita merasakan emosi-emosi yang lebih ada kecenderungan negatif, kita akan bisa lebih menghargai emosi-emosi positif yang terjadi di hidup kita gitu. Jadi aku tipe orang yang kebetulan menikmati kesedihan dan segala emosi yang negatif lain dirasakan. Dan sehingga aku bisa menghargai emosi-emosi yang lebih baik. Berbicara tentang kegembali. Menurut Ariel, kegembali itu apa? Bahagia itu apa? Menurut aku bahagia itu pilihan. Kita bisa punya segala sesuatu yang ada di dunia ini dan tetap merasa tidak bahagia. Dan kita bisa memiliki apapun itu yang kita miliki sekarang dan memiliki bahagia. Betul. Jadi itu pilihan hidup ya? Betul. Menurut Ariel itu memang benar-benar pilihan tergantung kita sendiri. Betul. Kita sendiri yang memilih bahagia kita. Bukan dari apa atau pencapaian apa yang kita punya, tapi lebih ke kita mau bersyukur, mensyukuri nggak apa yang ada sekarang ini dan memilih untuk bahagia. Karena kalau nggak memilih bahagia hari ini, kalau besok mati, sedih juga sih. Sampai mati. Nggak bahagia. Setuju. Setuju. Kan Ari itu sebagai public figure gitu ya. Pasti banyak tuntutan di luar sana. How you maintain to be yourself? Kayaknya itu semua tetep berakar di self-love ya. Aku selalu mengkampanyekan self-love dimana-mana. Karena menurut aku self-love itu sangat penting. Self-love itu bukan berarti kita self-centered, terus hanya egois. Egois itu sama self-love beda sekali gitu. Menurut aku self-love adalah bagian dimana kita tahu kelebihan kita dimana dan menerima kekurangan kita dimana. Dengan itu kita jadi punya self-awareness bahwa ada hal-hal yang memang kita tahu kapasitas diri kita dimana, nggak juga membuat kita minder karena kita nggak bisa kesana dengan embracing apa yang kita punya. Itu sih menurut aku. Tahu diri gitu kasarnya. Jadi nggak selalu constantly mencoba berusaha keras untuk mengikuti standar yang dibuat sama masyarakat gitu. Betul. Betul. Social judgement juga ya. Betul. Salah satu di antaranya. Oke. Ariel, how do you see yourself in 10 years? How do I see myself in 10 years? I see myself... hopefully more happy, happier, lebih bahagia, lebih bisa banyak, lebih bisa bantu banyak orang, lebih baik terhadap diri sendiri dan juga sekitar. That's important, that's important. How do you see love? How do I see love? I see love as a kind thing. Itu sih kadang yang aku sedihin dengan banyaknya masyarakat Indonesia yang masih belum terlalu terbuka hatinya untuk mencari bantuan profesional. sehingga banyak hal-hal ataupun juga kalimat-kalimat dan juga perilaku pastinya yang manusia seringkali lakukan dan mengatasnamakan cinta. Padahal menurut aku bukan cinta. Exactly. Seperti orang posesif, oh ini karena gue cinta, it's not, it's your issue, honey. That's true. Tapi orang overprotective sama pacarnya bilang mengatasnamakan cinta, orang marah dan sampai menyakiti secara fisik dan bilang itu mengatasnamakan cinta, itu sih hal-hal yang aku sangat khawatirkan. Itu kenapa aku sangat mengkampuanyakan pentingnya kita menjaga kesehatan mental kita karena itu bukan hanya untuk diri kita doang. Itu untuk sekitar kita, untuk anak-anak kita kelak, untuk hubungan kita dengan orang tua. Itu intinya ya kita sebagai manusia akan menjadi lebih baik gitu. Ketika kita sadar bahwa kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik gitu. Ini hal yang sering aku omongin bahwa kenapa ketika kita pusing atau misalnya kita sakit lambung, sakit jantung, kita bisa dengan santai cari bantuan ke dokter. But when it comes to your mental health, semua orang takut di bilang gila. Exactly. Itu kenapa aku masih semangat banget mengkampanyakan ini semua karena di Indonesia sedihnya masih seringkali dianggap tabu gitu. Membicara tentang kesehatan mental. Sedangkan menurut aku, itu sangat berpengaruh terhadap segala aspek dalam kehidupan kita. Betul, lingkungan dari masing-masing individu itu sendiri. Betul sekali. Jadi ya. Ketika aku mikir, what comes into my mind when it comes to the word love adalah kindness. Dan kalo ada orang yang mengatasnamakan cinta dan yang dia lakukan tidak baik, percayalah bahwa itu bukan cinta. Exactly. I agree. It's their own issue. That's true. It's not love. That's true. Okay. Yeah, that's true, that's true. Yeah. Thank you banget. Thank you, Nona. Thank you so much. Thank you banget. It's good talk. Good talk. Thank you.